Kali ini saya mengatasi RX spesial yang hilang pengapian, RX spesial, RX spesial, cara cek pengapian hilang sama saja, disini supaya starnya tidak terlalu berat, kita bongkar busi, kita cek, coba start, start saja, terus, kuat, kuat, oke, sama. Disini saya cabut dulu kabel orange, dari CDI masuk di kuil, coba kita cek disini apakah pengapiannya ada atau tidak, kalau pengapiannya masih tidak ada berarti kita buka tanki, tanpa dulu kita cek lagi CDI. Disini saya menggunakan test pen DC seperti ini, yang satu kita jepit pada masa, yang satu kita taruh pada kabel orange. Ya, ya, disini test pen saya cek pada kabel coklat dari kunci kontak ini menyal, berarti test pen ini berfungsi, kalau teman-teman tidak punya test pen DC, bisa test manual pakai kabel biasa saja. Oke, tidak ada. Tidak ada. Buka tanpa duk denting, ke. Oke, tidak ada. Tidak ada. Carang tutup. kita cek dulu arus masuk dari 10 ke CDI disini kabel sudah banyak sambungan nanti saya bongkar dulu baru kita cek disini kita cek dulu kabel dari 10 dengan warna hitam strip merah ya ini hitam strip merah kita cabut kita cek dulu arus apakah api dari 10 ini ada atau tidak oke start kuat sabar sabar jatuh kesalahan teknis sabar sabar ini pulis ya oke ya di sini lampu LED tidak menyala artinya sepul pengepennya tidak ada kalau teman-teman tidak mempunyai oven test pen bisa menggunakan kabel seperti ini ini cara manual dengan cara kita start gosok kabel ini pada kabel masa bodi kuat oke ya jadi pengepen dari sepul memang tidak ada kita cek lagi di bagian CDI ya di sini jadi untuk tes pulser kita harus pakai oven test pen ini karena pakai balon manual tidak bisa jadi disini kabel putih straight biru dari pulser kita tes ini hijau strip putih ya di sini kita start saat lampu kedap kedip berarti itu full share bertanda baik coba start kuat oke oke jadi ini full share masih keadaan bagus ya tadi disini saya cek kabel spool yang di bagian depan depan ternyata di belakang sini masih ada satu sambungan lagi bisa jadi kabel ini putus di tengah atau bagaimana nanti kita cek lagi di bagian sini ini masih ada satu sambungan lagi sabar 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 ya jadi ini kak sambungan yang langsung dari sepul kita tes oke tidak ada disini saya bongkar tutup magnet cek langsung sepul kita bisa lihat dari bagian tutupan ini disini kita bisa lihat spool ada gajala terbakar yang warna hitam di sudut itu yaitu ada gajala terbakar warna hitam-hitam saya bongkar magnet dulu hai 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 hendriknya Hai angin Kak ayo ibarat ini my motor kencang ini kan pagi tar-tar apa sih dah bila apa 10 RS King ayo apa ini harus ikat pagi ini kami lah gimana nah itu sandak apa di bagian sini kita lihat memang ini sudah hangus untuk bagian sil kuruk as kalau area ini basah teman-teman bisa ganti sekalian tapi ini masih bagus untuk kabel bagian ini kita gunting saja nanti kita solder ulang ini bagian strom sedangkan yang ini bagian massa ya disini keluhan dari pemilik motor katanya kadang-kadang sering tembak-tembak jadi disini spur juga terbakar saya cek lagi bagian pulsir ini sudah diikat dengan klaim kemungkinan mungkin ada kabel yang longgar tapi tadi kita cek pakai test pen pengapainnya itu masih bagus misalnya kalau kita ganti spur masih tembak-tembak kita bisa ganti dengan pulsir ini ya untuk bagian kabel massa ini masih kuat tidak ada yang longgar kalau longgar bisa berpengaruh ini spool yang baru dengan merek Fukuyama ini harga Rp 50.000 kalau yang asli itu biasanya Rp 220.000 kalau yang asli Yamaha disini jangan sampai teman pasang terbalik karena ada kode huruf seperti U dan V nanti kita lihat di W3T ya ini bentuk lengkungan seperti U ini arus yang masuk ke CDI jadi solernya pada ini sedangkan ini berbentuk V ini kabel massa jadi kabel massa ini kita bisa kancing pada rumah sepul atau pada masa bodi karena saya pernah pasang terbalik kadang-kadang motor itu terasa tendang balik ya disini saya soler dulu saya tambah kabel karena kabelnya pendek jadi soler dahulu pada bagian bagian strong yang ke CDI misalnya teman-teman tidak mempunyai soler bisa ikat langsung tapi ikat itu harus kencang kalau ikat longgar nanti seperti api itu putus-putus motor tersendat-sendat ya jadi ini yang bagian soler kita pasangnya pada bagian ini yang tadi kode dengan huruf U ya disini salah satu deratnya dol jadi di bagian belakang kita bisa menggunakan mur 6 ya disini saya kancing dua baut nanti baru kita tinggal soler lagi yang bagian kabel massa ini kabel yang bagian arus kedua jadi ini kalau luka harus di isolasi tidak boleh terkena pada bodi sepur nanti motor itu akan tersendat-sendat saat pemasangan usahakan semua kabel ini jangan terjepit kalau terjepit nanti untuk pengapian tidak akan stabil karena terjadi koslet ini kabel massa yang tadi saya belum soler jadi ini massa bisa kita ganden dengan massa 10 lampu atau langsung di kancing pada 10 juga bisa kalau tidak mempunyai soler kita ikat harus kuat jangan longgar ini semuanya sudah kuat kita tinggal pasang perhatikan kalau spool biasanya magnet tergesek pada dinding spool nanti kalau ada yang tergesek kita bisa gerindah sedikit takutnya kalau tergesek banyak menyebabkan magnet itu bisa rusak dan spool bisa cepat terbakar karena harga magnet asli ini cukup mahal 700an ya disini tidak ada gesekan putaran magnet normal kita tinggal kancing tes kasih hidup kita cek ulang pengapian dari spool jadi saya menggunakan oven test pen seperti tali ini kita tes kabel spool yang dari bawah kita tes start ya ini lampu berkirip menyalakan terang artinya spool sudah bagus sekarang saya tes lagi kabel orange strom yang keluar dari CDA kita tes ya ini arusnya sudah ada saya tinggal pasang di kuil kita tes lagi pengapian dari kuil ini tentara itu yang itu start oh coba lagi sudah 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 tidak pernah ibu 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 sekian dulu videonya semoga bisa bermanfaat terima kasih ibu